Artis beranti Sabiani mengaku kesal selalu dibanding-bandingkan dengan seleb internet Fuji Anti Utami alias Fuji. Tentu saja hal ini membuat kekasih dual jayelani ini disorot netizen. Gumpen itu terlihat dari salah satu unggahan di platform TikTok. Kala itu seorang netizen menulis komentar dan mengatakan penampilan T Sabiani seperti menciplak gaya Fuji. Komentar netizen itu segera direspon Tisa, bintang film KKN di desa penari ini terlihat kesal. Lantaran komentar tersebut membandingkannya dengan Fuji dari soal style hingga fisiknya. Menurut kalian apakah memang Fuji dan Tisa pantas dibanding-bandingkan? Yuk lihat adu gaya dan cantik keduanya. Pada masing-masing foto ini, keduanya nampak memakai baju warna senada. Tisa mengenakan kaos biru, dia berposes sambil menopang kepalanya dan mengaplikasikan lipstick merah merona. Rabu tanita kelahiran 24 Juli 2002 ini tampak digerai dan dikesampingkan. Sementara Fuji lebih memilih bersuaf foto dengan piyama biru donker. Seleb kelahiran 3 November 2002 itu juga terlihat menggerai rambutnya. Ia juga memakai lipstick merah merona, seraya terlihat mengemaskan dengan poso dark face. Sikap Tisa Biani yang semprot oknum, diduga fans Fuji rupanya masih menjadi perbincangan hangat publik. Meski telah menjelaskan bila dirinya tak memiliki masalah personal dengan adik Fadli Faisal tersebut. Namun kejadian ini rupanya kadung membuat fans Fuji meradang. Sebab di masa lalu Tisa sempat juga disebut mirip dengan sejumlah artis lain. Mulai dari calon ibu mertuanya Mulan Jamila hingga pedang tut Dewi Persi. Namun saat itu ia terlihat tak kesal dan menanggapinya dengan santai. Amat berbeda reaksinya saat disebut mirip Fuji. Suatu ketika Tisa terlihat pemukau saat kenakan baju lengan panjang merah dipadukan dengan jeans dan sneakers. Dia bergaya dengan fitur white sambil meliri ke samping dan kedua tangannya menyentuh kepala belakang. Sementara itu Fuji terlihat kece dengan pose duduk santai memakai inner putih dipadukan dengan outer dan celana pendek merah. Dia juga menambahkan topi, slingback, dan sneakers. Tisa Biani rupanya merasa risih dan terganggu. Lentaran penggemar Fuji selalu mengaitkan dirinya dengan Fuji. Mengetahui pernyataan Tisa tersebut, Fuji akhirnya melayangkan maaf pada artis 21 tahun tersebut. Permintaan maaf Fuji-an itu disampaikan melalui pesan pribadi kepada Tisa. Noof banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm truly sorry, aku jadi gak enak juga, tulis Fuji kepada Tisa. Fuji-an mengungkapkan jika dirinya sudah sering mengingatkan para penggemarnya untuk tak membandingkan satu dengan yang lain. Dengan tampilan kesual, Tisa nampak mejeng di stasiun mengenakan inner putih berpadu dengan celana hijau, jaket racut, dan solder bag. Tisa tersenyum sambil kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Sementara itu Fuji berposo dengan latar sirkuit Mandalika. Dia memakai crop top putih dipadukan dengan jogger pants, kacamata, dan topi. Soal karir, Tisa Biani sudah lebih dulu debut di tahun 2007, saat masih duduk di sekolah TK lewat sinetron pesantren cinta. Sementara Fuji baru mulai dikenal publik di tahun 2021 lalu, pasca kematian kakaknya Bibi Andrian Shah dan kakak ipannya artis Vanessa Angel. Popularitasnya yang melesat cepat membuat ia langsung mendapatkan slot pemeran utama film Bukan Cinderella di tahun 2022. Ketika melaksanakan umroh, Tisa terlihat menglingi memakai hijab pink dipadukan dengan gamis ungu dan kaos kaki hitam. Dia terlihat bose duduk di Masjid Nabawi. Sementara itu Fuji nampak cantik dalam balutan hijab hitam dipadukan dengan gamis mustad dan altar hitam. Hingga saat ini, Tisa telah berakting pada 18 film, belum termasuk 3 proyek film mendatang. Selain itu, Tisa juga memiliki 13 peran dalam serial web, 17 sinetron, 2 film pendek, serta 13 judul FTV. Selain acting, Tisa juga telah merilis 10 single dan sebuah buku. Sementara itu berbeda dengan Tisa, yang lebih berpengalaman dan berprofesi sebagai aktris peran. Uji yang terbilang pendatang baru lebih dikenal sebagai seleb internet. Jauh ini, ia baru memiliki satu karya film. Namun begitu, di luar karirnya sebagai seleb TikTok, selebgram, hingga YouTuber. Fuji memiliki kesibukan segudang sebagai foto model terkait endorse produk, bintang iklan, model videoklip, hingga presenter. Tisa Biani nampak anggun dalam belutan kebaya kutub baru yang dipadukan dengan selendang merah dan kain batik. Rambutnya terlihat disanggul rapi dan dipercantik dengan make-up ball. Sementara itu, Fuji yang memang doyan berkebaya, dalam mutret ini tampak menawan dalam belutan kebaya Bali berwarna putih, dipadukan dengan selendang kuning dan rok bati. Dia berkebaya Fuji tampak lebih kesual, karena dia hanya mengunci rambutnya dan menambahkan hiasan bunga. Meski Fuji Utami baru eksis sekitar 2 tahun, namun berkat populeritas dan kerja kerasnya, dia sudah mampu membeli rumah hingga 13,5 miliar rupiah. Rumah adik Ivar mendiang Vanessa Angel itu dilengkapi dengan kolam renang yang luas dan juga mewah. Kolam renang itu pun dikelilingi dengan rumputan hijau yang memanjakan mata. Sementara itu, meski terbilang artis populer dengan puluhan karya, Tisa jarang mengekspos kehidupan pribadinya termasuk potret rumahnya. Ia pernah sekali berfoto di depan sebuah rumah yang diduga merupakan rumah pemeran film Laundry Show itu. Dalam unggahan lain, di akun Instagramnya terlihat beberapa sudut rumahnya yang ternyata cukup sederhana. Meski begitu, rumah tersebut tampak kosi dan bikin betah, termasuk kondisi ruang tamunya yang tampak minimalis. Setelah Puji meminta maaf pada Tisa Biani, serutan fans Puji pada Tisa bukannya meredah, namun malah semakin panas. Dalam salah satu postingan, Tisa Biani bersama Dian Sasro Wadoyo tampak dibanjiri komentar negatif fans Puji. Pada video yang diunggah, Tisa Biani bersama Dian Sasro terlihat sedang mencoba melinting rokok kretek. Video ini masih berkaitan dengan peran Tisa dalam film Gadis Kretek. Ia pun menyebut jika salah satu yang ia sukai dari film tersebut adalah proses yang tidak instan. Menurutnya, yang instan hasilnya mungkin tidak maksimal. Fans Puji diduga tersindir dengan kalimat Tisa yang mengungkit soal instan. Caption tersebut menurut mereka dinilai menyinggung Puji yang terkenal dan viral pasca insiden yang menimpa abang dan kakak iparnya. Alhasil, fans Puji kembali berkomentar dengan hujatan yang jauh lebih merendahkan. Menurut kalian, siapa yang lebih unggul secara karya dan popularitas? Puji atau Tisa?